Sebelumnya, episode 1 Solo Tour Bandung Garung Tunggu dong Kita ke derajat pas Ah makasih ya Lanjut kita ke derajat pas Welcome back brother and sister Sekarang ada di episode Solo Tour 2 Bandung Garung Solo Tour Nah jadi disini sebelumnya saya minta maaf dulu Kalau misalkan kameranya agak miring ke samping kiri ataupun ke kanan Di karenakan saya membonceng doi Ke salah satu tempat tujuan kita yang baru adalah Derajat pas Check it out Ini apa nih ayy kasih tolong Sumur ya bukan sumur apa nih Ini apa nih jembatan atau apa Gak tau Ih maaf kamu tuh orang Garut ya Aduh kakak Aku mau kabar Kamu tuh harus jadi tour guide Iya ya Jadi ini tuh ya Itu RS mudah Ini udah ada namanya Ini udah ada namanya RSU Iya Padahal jadi tour guide Kok udah mau mailin Iya gak usah Udah tau itu namanya Ini apa rumah sakit umum daerah dokter selamet ya Iya itu Udah tau kak Udah namanya gede Oh ini kampus Aduh Kampusnya apa ini Uniga Garut Uniga Astagfirullahaladzim Uniga Ah gila Indah Nah disini kita sudah masuk Di jalan raya Samarang Nah ini kalau buat kisau Sekarang lewat sini juga tolong Oh iya Jadi ini bisa turus ke sana Kemana Turus ke sana Ini kemana Ini kemana Ke sini gitu Maksudnya ikutin jalan ini Oh Sekarang nanti Selamat menikmati Akhirnya, kita sudah sampai di Derajat Pes. Seperti teman-teman bisa lihat, tulisan besar bertulis Derajat Pes terpampang jelas di sana. Perjalanan untuk ke Derajat Pes sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sejam dari SMK N4 Garut. Nah, sekarang kita berencana masuk ke Derajat Pes. Check it out! Derajat Pes yang ngerinap, Kak. Apa? Ngerinap. Ngerinap. Renang ke kiri saja. Oh, turun saja? Kiri saja, iya. Oke. Oh, Puntan mau nanya-nanya, air di situ ada apa saja? Kalau di dalam, terbuk, Pak. Oh, kalau makan seperti itu di mana? Kalau makan di situ. Oh, di situ? Di dalam. Itu tetap harus masuk dulu. Oh. Ayo di luar-luar kayak dia, dia tempat makan. Kalau dalam tuh dibayar dulu. Nah, pengen liat-liat dulu, Pak. Bayarnya berapa, tiket masuk? Rp. 35.000 per orang. Oh. Ayo masuk boleh pakai motor? Gak boleh, kalau masuk di sini ya, Pak. Oh, ke sana emang jalan? Jalan, kan. Oh. Ah, kalau makan teh di sini? Kalau yang kayak saung-saung kayak gitu tuh? Oh, itu udah masuk area. Jadi beli dulu tiket, tapi sampai sana. Oh, makan mah bukan di dalam juga. Gak ngerti gimana sih? Gak ngerti. Kalau makan di sini, ganti. Oh, makan mah di sini. Kalau itu kan sewaan, harus sewa dulu. Oh. Tempat buat istirahat doang gitu? Buat ngeliat-ngeliat. Oh, Allah. Dikeratnya ada tempat restoran makan di dalam, gak ada ya? Gak ada, gak ada. Kalau ke atas lagi apa tuh, Pak? Kalau ke atas ke kawah. Ke kawah? Ya, kalau bisa ke alat, ke kawah. Oh, mantap. Kalau makan. Banyak permotor. Apa? Permotor 30, permotor kalau ke kawah. Oh, ke kawah. Tidak tinggal masuk, udah ke mandu, udah parkir aja. Jadi gak ada ke bayaran. Eh, makan aja deh. Mari makan dulu aja di situ. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ngeliat-ngeliat doang asa sayang. Oh, lain, A. Untuk, A. Lohon. Nah, disini udah mulai kurang srek, nih. Karena kan pas masuk tuh cuman liat-liat aja. Apalagi saung aja harus disewa. Saya kurang tahu sih ya harus bayar atau tidak. Tapi dengan kata sewa pun, mungkin sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu harus bayar juga, gitu. Saya kurang tahu ya. Cuman, itu yang saya asumsikan. Nah, maka dari itu kita mengambil keputusan untuk mencoba ke kawah derajat PES. Tapi... Oh, itu kawah itu malah deket di sana. Kalau ke kawah mana? Kawah. Ke kawah ke atas. Cuman, ini harus ada tur guide saat dipandu. Oh. Iya. Saya sebagai tur guide kawah derajat. Kalau ini ke kanan apa? Ini ke awit. Kawit? Iya. Kawah-kawah harus dipandu per motor. Per motor 75. 75? Cuman, 30. 30? 30, Pak. Paling karena lebih mahal. Dan diantar sampai diarahkan, sampai pulang diarahkan gitu. Masuk kolam renang gitu, Pak. Masuk dulu kolam renang. Gak bisa, Pak. Di kawah ke atas. Ke kawah ke atas. Ke kawah. Dan diantar sampai diantar sampai diarahkan ke teman saya ke kawahnya. Ah. Nanti dulu deh. Ke kawah komart dulu aja. 30. Diari ke jalan. Ah. Santai nanti dulu. Balik dulu. Balik dulu. Kalau mau ke kawah, 30 ribu diantar sama teman saya di daya. Siap. Aman. Oke. Balik dulu. Makasih ya, Pak. Nanti sini lagi. Di kawah gimana sih? Kan ada Garmin ya? Gak tahu sih. Udah nih, Alfamart is the best. Ada tempat duduk gak ya? Ya Allah. Gak ada juga lagi. Kalau tempat makan, dimana ya? Kira-kira. Kayak restoran kayak gitu-gitu. Ada gak sih? Orung nasi? Ada. Ke bawah sih. Oh, ke bawah. Oke deh. Setelah hotel atau apa? 200 meter. Oh, 200 meter. Oke deh. Siap. Makasih ya. Ya. Akhirnya, kita istirahat dulu di salah satu warung nasi di Derajat Tas. Selagi istirahat, saya juga menyempatkan waktu untuk memindahkan video dari GoPro ke laptop. Selagi kita makan, kita ngecek kawah derajat seperti apa sih? Apakah bagus? Ya, kalian bisa menilai sendiri. Selagi asik mencari destinasi selanjutnya, kita mendapat kendala, yaitu pemindahan file GoPro membutuhkan waktu 3 jam 15 menit. Bayangin, menunggu di warung nasi selama 3 jam. What? Di sini saya menyerah di 2 jam. Dan saya memilih untuk stop pemindahan file. Saya cabut. Kabelnya, ya sudah. File yang sudah pindah kurang lebih setengahnya. Di sini saya mendapatkan pembelajaran bahwa seharusnya saya mempunyai microSD tambahan. Tapi yang terjadi biarlah terjadi. Saya siap-siap untuk pergi ke lokasi selanjutnya yang sudah kita tetapkan. Yaitu, Kawah Papandayan. Let's go! Sambil menikmati pemandangan yang indah di perjalanan dari derajat Pes ke Kawah Papandayan, di sini kita berangkat jam setengah satuan menuju Kawah Papandayan. Bisa dilihat pemandangan gunung yang sangat cakep. Keluar dari sebelah kiri juga, hmm, indah sekali. Gak bosen. Perjalanan kali ini membutuhkan waktu kurang lebih satu jam setengah. Kita di sini masih mengandalkan Garmin untuk ke Kawah Papandayan. Sayangnya, Garmin belum ada titik Kawah Papandayan. Saya ulangi, Garmin belum ada titik untuk ke Kawah Papandayan. Jadi di tengah perjalanan yang berlubang-lubang, RoiKu membantu saya untuk membaca Maps dengan Google Maps di HP-nya. Sayang sekali Garmin masih belum lengkap ya. Langsung aja perjalanan asyik ke Kawah Papandayan. Selamat menikmati. Tuh, lihat Wali Kota. Jalanan Anda ini jelek sekali nih ke Kawah Papandayan. Hei, perbaiki! Canda, tapi tolong ya perbaiki. Bisa dilihat ke Indah. Nah, anak alam ketika kita berjalan menuju ke Kawah Papandayan. Lihat gunungnya. Bagus banget. Nah, di sini udah mulai dingin, teman-teman. Ketinggian sudah mencapai beberapa meter yang saya kurang tahu dan saya tidak ukur. Anyway, bisa dilihat di sebelah kanan ada anak-anak motocross yang sedang beristirahat setelah kegiatan mereka. Kemungkinan besar di bawah Kawah Papandayan itu bisa offroad ya, teman-teman. Saya kurang tahu sih. Cuman bisa dilihat ya, tadi anak-anak offroad lagi istirahat. Kalau untuk offroad sih, saya kurang tahu ya di mananya letaknya. Tapi yang pastinya sih kayaknya bukan di Kawah Papandayan-nya, tapi di bawah Kawah Papandayan-nya, di hutan-hutannya. Nah, di sini teman-teman kita sudah di depan gerbang Kawah Papandayan. Gede ya gerbangnya. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf dulu untuk audionya mungkin agak sedikit kurang dikarenakan kebetulan settingan GoPro-nya saya lupa ubah ke settingan standar di kala naiki motor. Maksudnya 30 ribu per orang, Kak. Tidak dulu. Di atas ada tempat makan atau apa nggak? Di atas parung atau apa? Makan. Oh banyak. Oke. 80 ribu. Sama parkir, sama penitipan helm. Tiket masuk per orangnya 30 ribu. Kendaraannya 20 ribu. Oh gitu. Wow. Ini aja udah kalau. Oke. Sudah nggak? Aduh, itu udah mulai dingin sih. Ya udahlah, nggak apa-apa sedekah. Oh, mungkin itu tadi. Nah, baiklah. Nah, di sini jalannya udah mulai oke nih. Alhamdulillah. Nah, mataharinya tetap lihat dari sini. Oh, dari situ? Oh, kalau mau ngeliat dari tinggi banget dari situ gitu? Nah, kalau mau santai semua yang paling bagus. Nah, itu tuh di tebing yang putih itu. Yang sebelah kanan. Itu untuk bio yang paling nomas satu. Lihat santai. Kanan nggak ke alang apa-apa. Iya. Lalu, sep. Aduh. Pengen lagi nggak? Dan sinar pecahannya teh. Udah lah. Keren. Oke. Wuh. Ada lebah. Jadi, udah nyampe ke mana namanya? Ke Kawah Papandayan. Nih, kalian bisa ngeliat nih. Emang masih tertarik nih sebenarnya. Mau nginep atau nggak. Nih, tuh. Aduh. Belum nanti sunrise di luar sana. Aduh, gue belum nge-charge. Oke, pembelajaran pertama adalah. Kalau misalkan turin jauh, itu wajib bawa SD card lagi. Ya, microSD tambahan. Baterai udah gue charge. MicroSD-nya yang kurang. Bangke, bangke. Itu gila loh. Kalian tau kan tadi jalanan ke sini kayak gimana? Terus ada yang bawa ZX ke sini. Nggak tau yang orangnya punya yang sini kali. Nyuri kali? Nggak tau juga sih. Nggak boleh. Nggak boleh berperasa angka buruk. Jadi sekarang kita langsung aja coba-coba lihat di perkebunan. And always. Dilarang memetik bunga. Tenang, ay. Oh iya. Makas ya, Pak. Ternyata, guys. Ini adalah always. Bukan, ternyata. Ternyata tadi buka bunga berondong. Ini adalah always. Nah, ini adalah. Bukan, ya. Bukan. Yang mana nih, always. Itu, itu. Apa? Oh, itu. Itu adalah always. Emang iya? Bukan dong. Itu trompet dong. Ya Allah. Itu bunga trompet. Hai, hai. Ini adol-adolnya sih yang mana deh. Apa yang ini, kuning? Oh, ini. Oh, ini. Cepet makannya. Ya, betul. Kurang lebih setengah jam tanpa ojek ke atas. Karena kalau pakai ojek 20 ribu per orang. Bulak balik 40 ribu. Kita sama orangnya pelit lagi. Kalau kita orangnya sehat. Oh, iya. Bukan pelit, sehat. Jatuh dong. Bener. Kita pilihnya jalan kakek aja, biar. Biar apa? Biar iriat. Sudah masuk perjalanan di mana kita akan jalan ke kawah papandayanya itu sendiri. Ke kawahnya ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu untuk pengambilan videonya disini jelek banget. Wobbly-wobbly gimana. Dikarenakan saya baru tahu untuk settingan GoPro. Karena saya pakai GoPro ya. Untuk nge-video segala hal. Itu kebetulan saya baru tahu kalau misalkan videonya dengan settingan tersebut itu bakal menghasilkan seperti ini gitu. Saya kira nggak akan ya. Ya, saya minta maaf sekali lagi. Seharusnya saya bisa memberikan kualitas yang terbaik buat teman-teman. Tapi untuk kali ini saya minta maaf. Cep, gue kayaknya nggak yang capek. Terlalu gue kayak nge-gym. Dikit lagi. Nah, disini kita istirahat dulu. Kita minum dulu air putih. Setelah perjalanan yang sangat jauh. Kurang lebih 20 menit. Bayangin perjalanan 20 menit dan itu tuh nganjak. Untuk anak hiking mungkin ini gampang ya. 20 menit tuh kayak 5 menit ya. Untuk saya yang jarang untuk jalan seperti ini. Ini redak kakiku. Kita lanjut. Walaupun ada petir. Karena jauh-jauh bisini. Kalau nggak ngeliat kawah. Apalagi buat teman-teman. Brothers and sister. Semoga ya demi kalian lah. Nih, liat nih. Gila, bagus banget. Kalian yang lihat ketika yang capek. Iya, udah. Update. Awan. Mendung. Cepet banget. Kita harus lari. Eh, lari aja yuk. Tapi jangan jatuh. Terus sampai sini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Ya bisa. Cepet apa ya? Aman lah. Yuk, bismillah. Buhu banget. Banget. Eh, kamu kendut. Kasar loh. Tuh. Sudah diliat. Apa? Sungai ya ini? Sungai kawah itu. Biru. Bagus. Bagus. Baunya tuh kayak bau apa ya? Bukan belerang ini. Ini belerang. Kok wanginya? Enak ya? Kayak bau bawang. Ini ya kawahnya teman-teman. Pertanyaan kita turun. Dadah. Dadah. Saya lara dulu. Kita turun dulu. Dadah. Kita turun dulu ya. Jadi si micro SD-nya udah tinggal dikit lagi. Tinggal beberapa giga lagi. Jadi gue gak bisa ngerekam. Paling. Kita langsung aja. Videonya gak terlalu panjang. Buat peturunnya ya. Paling. 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 Oke, jadi bisa dilihat, kemarin gue udah gak kasih liat lagi ya videonya dikarenakan micro SDnya sudah penuh. Dan untuk pemindahan filenya itu membutuhkan 3 jam dari GoPro sampai laptop. Di sini gue lagi nginep di Bintang Redante. Jadi kemarin tuh setelah, gue cerita aja ya dari kemarin tuh ya. Jadi kemarin tuh gue pas balik dari kawah Papandayan, kita balik langsung naik kojeng aja. Kita capek, kita lihat cuaca juga udah tidak mendukung, langsung aja naik kojeng. Kita cepet-cepet langsung balik untuk nganterin pacar gue balik. Ketika gue nganter pacar gue balik, disitu kita kasih liat tantangan. Itu adalah hujan, terus malam, dan hujan lagi. Setelah sudah gue nganter pacar gue, gue langsung nginep aja di Bintang Redante. Bintang Redante. Nah karena gue ada apa ya bahasanya ya? Ada utang kepada kalian untuk memperlihatkan sunrise di Garut. Ini sunrise nih. Ini hotel. Nah, udah ya? Udah ya? Utang selesai. Jadi sekarang gue bakal siap-siap dulu. Gue beres-beres dulu perangkapan gue. Gue udah hikas. Ini dan itu. Dan waktunya untuk breakfast. Abis breakfast, langsung balik lagi ke Bandung. Oke? Bye! Selamat siang, teman-teman. Akhirnya, siga-sig pulang juga. Perjalanan pulang kali ini adalah perjalanan pulang yang bisa dibilang satisfying dikarenakan kita akan melewati Kabupaten Bandung. Disitulah satu-satunya jalan yang bakal kalian lalui dan itu adalah jalan yang paling indah menurut saya. Salah satu yang paling indah sih lebih tepatnya. Jadi, mari kita saksikan dari Garut ke Bandung. Shake it out! Oh iya, ketika kalian pulang dari Garut, disini kalian bakal melewati jalan yang jelek ya. Disini saya melakukan kesalahan di mana saya mengambil jalan orang. Karena kan jalan arah saya ini jelek banget ya. Jadi mau nggak mau saya harus ngambil kanan untuk nyelamatkan suspensi motor saya. Nah, ketika kalian melihat jembatan ini, ini adalah awal mula jalan yang bagus ya. Pokoknya kalian harus seneng lah kalau udah ngeliat jembatan ini tuh. Jalanan bakal mulus, nggak macet, sepi. Pokoknya, wah tuh, bisa dilihat. Oh my God, this... Ini... Ah, satisfying banget ini di jalan pulang dari Garut ke Bandung lewat sini tuh. Ini baru jalan enaknya dari sini. Ini dia, terowongan Kabupaten Bandung. Saya lupa sih nama terowongannya apa, tapi ini terowongan the best. Yang tahu nama terowongan ini, coba komen di bawah. Soalnya aku lupain namanya apa. Ah, perjalanan pulang dari Garut ke Bandung yang bisa disepai yang parah. Buat teman-teman yang lupa mungkin isi bensin di Garut untuk pulang ke Bandung atau kemana. Di sebelah kiri, di jalanan mulus ini, yang saya tidak tahu nama jalannya, aku lupa. Pokoknya ini, itu di sebelah kiri ada pump bensin. Jadi jangan masalah kalau misalkan lupa isi bensin, tinggal isi bensin aja. Di sini ada. Akhirnya, Teman-teman, akhirnya saya sudah sampai ke rumah. Alhamdulillah tidak kena hujan. Dan alhamdulillah juga di sini badan saya sudah mulai tidak enak. Fun fact, setelah dari perjalanan ini, saya langsung demam seminggu. Pelajaran kedua, selain membawa barang seperti microSD tambahan dan baterai tambahan yang lebih banyak, yaitu adalah makan yang benar. Jangan terlalu kecapean. Dan satu lagi, tolak angin. Itu adalah pelajaran kedua yang kita harus ambil ketika kita ingin turing ke salah satu tempat. Itu tuh gak boleh diremehkan yang namanya kalau udah telat makan, kecapean, itu langsung bisa bikin sakit, teman-teman. Jadi, teman-teman yang ingin turing ke salah satu tempat, salah satu kota, jangan lupa itu ya. Dua pelajaran, yaitu adalah untuk yang pengen video-video, jangan lupa bawa casan, jangan lupa bawa tambahan. Baterai, microSD, dan teman-teman ya. Pelajaran kedua adalah jangan telat makan, kalau udah lapar makan aja ya. Oke, stay safe guys. Terima kasih yang sudah menonton dan setia. Jangan lupa untuk subscribe. Aduh, subscribe. Kalau misalkan konten ini menarik buat teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya Sigasik, pamit undur. Thank you. Terima kasih telah menonton.